Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa setelah puluhan tahun rusak parah dan menyusahkan masyarakat jalan penghubung antar kecamatan di Polewali Mandar akhirnya mulai dilirik pemerintah. Tahun ini jalan tersebut akan dibenahi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sejauh 16 km. Setelah terus-menerus menuai sorotan dari sejumlah pihak jalan yang rusak yang menghubungkan tiga kecamatan di Polewali Mandar yakni kecamatan Mapili, Luyo, dan Tutar akhirnya akan dibenahi pemerintah. Menurut Ketua DPRD Polewali Mandar Farinuddin Wahid jalan yang menjadi uratna di perekonomian bagi ribuan warga tersebut akan segera dibenahi oleh UPTDPU Provinsi Sulawesi Barat. Perbaikan infrastruktur jalan ini sendiri akan dilakukan secara bertahap. Prioritas pembenahan akan difokuskan pada jalan yang rusak parah yakni mulai dari kecamatan Luyo sejauh 16 km. Meskipun terlambat namun pihak DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengaku sangat bersyukur karena jalan yang telah rusak selama puluhan tahun tersebut akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi. Memang hari ini kita harus akui bahwa akses jalan yang menghubungkan kecamatan Luyo, Tutar ini masih di dalam proses ya ibarat penyakit buka parah gitu kan. Tetapi ini harus dipahami bahwa untuk itu kan masuk dalam kategori jalan provinsi. Jadi kita berharap pembiayaan ini memang melalui UPTD Provinsi dan Alhamdulillah saya kira tahun ini juga ini kita sudah komunikasikan beberapa kali dan pemerintah provinsi beserta UPTD Provinsi cukup responsif sehingga tahun ini insya Allah akan diterjakan kurang lebih 16 km mungkin dari jalan yang ada. Seperti diketahui jalan yang menghubungkan tiga kecamatan tersebut sangat rusak parah dan telah menyusahkan masyarakat selama puluhan tahun. Selain menghambat perjalanan warga, kerusakan jalan tersebut juga membuat biaya transportasi semakin mahal. Selain jalan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan membenahi beberapa ruas jalan rusak lainnya seperti di wilayah kecamatan Bulo Matangga. Dari Polewali Mandar, Huzair, Sainal Ainus melaporkan.